Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosi, channel yang membahas putar otomotif dan seputar roda 2. Ducati dan mesin L-Twin merupakan perpaduan khas yang sudah dipertahankan Ducati sejak puluhan tahun lalu. Dedikasi Ducati di dunia motorsport membuatnya terus mengembangkan mesin L-Twin kebanggaannya menjadi mesin tangguh yang mampu menjuarai berbagai acang balap bergensi. Salah satu yang paling menonjol adalah prestasinya dalam menjuarai balap World Superbike atau WSBK. Ducati tercatat sebagai pabrikan yang paling banyak menjuarai acang balap ini dengan memegang 14 kali juara dunia. Sampai saat ini, rekornya belum terpecahkan oleh pabrikan sepeda motor manapun. Terlepas dari mesin L-Twin legendarisnya, Ducati juga pernah mengembangkan sebuah mesin satu silinder yang berbasis mesin L-Twin mereka. Mesin ini dirancang khusus untuk bertarung di acang balap Supermono Eropa. Teknologi yang disematkan dalam mesin satu silindernya juga tak kalah dengan teknologi mesin superbike Ducati lainnya. Dan bisa dibilang ini adalah mesin satu silinder paling powerful yang pernah dibuat Ducati. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas Ducati Supermono. Sportsbike bermesin satu silinder paling langka dan paling mahal yang pernah dibuat Ducati. Seberapa istimewakah Ducati Supermono ini? Dan teknologi apa saja yang disematkan di dalam mesinnya? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Ducati Supermono pertama kali tampil di acang EGMA Motor Show di Kota Milan, Italia pada tahun 1992. Desainnya yang begitu artistik, mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari pengunjung kala itu. Motor ini dirancang oleh Pierre Treblins, desainer Ducati asal Afrika Selatan, yang juga merupakan desainer dari Ducati 999. Ducati Supermono dirancang untuk mengikuti balap European Supermono, sebuah acang balap motor satu silinder yang diselenggarakan di Eropa sejak awal tahun 90-an. Balap Supermono merupakan acang balap antar pemula sebelum memasuki jenjang kompetisi yang lebih tinggi seperti WSBK ataupun Isle of Man. Acang balap ini juga merupakan adu gengsi antar tuner mesin balap, karena tiap tim dibebaskan memakai mesin pabrikan mana saja, asalkan mesin tersebut satu silinder sesuai regulasi minimal 350 cc dan maksimal 800 cc. Dibebaskan juga memakai rangka dan juga firing model apapun sesuai rancangan mereka sendiri. Sayangnya, balap ini sudah berhenti sejak tahun 2017 lalu, karena kurangnya peserta dan juga pihak penyelenggara mengalami kerugian karena tidak banyak sponsor yang masuk. Kembali ke Ducati Supermono, bodywork dari Ducati Supermono digambar oleh Pierre Turblance. Eksekusinya rapi dengan lekukan desain eksotis khas sports bike itali. Motor ini dianggap banyak orang sebagai salah satu karya terbaik dari Pierre Turblance. Sekilas kalau kita perhatikan, Ducati Supermono mirip sekali dengan motor legendaris Ducati 916 karya Massimo Tamburini. Karena pada dasarnya, desain awal Ducati 916 terinspirasi dari Ducati Supermono ini. Ducati Supermono dirilis pertama kali pada tahun 1993, atau setahun sebelum dirilisnya Ducati 916. Tidak terbatas oleh kebutuhan untuk mengakomodasi motor jalan raya, Pierre Turblance menggunakan kebebasan memakai bahan dalam komponennya untuk menghasilkan perancangan motor balap terbaik. Dalam perancangannya, menjaga bobot seminimal mungkin telah menjadi prioritas. Maka dari itu, serat karbon digunakan secara menyeluruh di bodywork Supermono ini. Mulai dari firing, sparkboard depan, airbox, subframe belakang, sampai footstepnya, semuanya dibuat dari bahan karbon. Velg-nya menggunakan velg model case wheel palang 3 ukuran 17 inch. Velg ini terbuat dari bahan magnesium yang ringan, besutan dari Marches ini. Perpaduan berbagai bahan berteknologi tinggi tersebut menghasilkan berat kering keseluruhan yang diklaim hanya 121 kg. Bobotnya ini bahkan lebih ringan dari motor sekelas 150 cc masa kini, seperti R15, CBR, maupun GSX 150. Pada bagian sasis seperti warisan sportsback Dugati terdahulu, yaitu memakai sasis model tralis berbahan baja yang memberikan kekuatan menopang mesin dan juga bodi motor secara keseluruhan dengan kestabilan bermanover di sirkuit. Perangkat pengeremannya dipercayakan memakai kaliper brembu 2 piston dengan cakram floating dan juga double disc brake di bagian depan. Pengereman ini sudah sangat mumpuni untuk motor sekelas Dugati Supermono. Suspensi depan dan juga belakangnya sudah memakai ohlins. Bagian depan sudah menggunakan model abcedon dengan ukuran 43mm yang bisa disetting preload, ribbon, dan kompresinya secara manual sesuai kebutuhan track. Sementara untuk mesinnya, dirancang oleh Massimo Bordi yang merupakan salah satu insinyur engineering terbaik Dugati. Bordi berkolaborasi dengan Cosworth Engineering, sebuah perusahaan teknik otomotif asal Inggris yang bergerak di bidang riset pengembangan mesin berperforma tinggi dan juga perangkat elektronik untuk kebutuhan balap mobil. Basis mesin Dugati Supermono diambil dari Dugati Triple Egg yang dijadikan satu silinder, namun diperbesar lubang bornya dan stroknya dibuat lebih panjang, sehingga menghasilkan kapasitas mesin 549cc. Supermono versi pertama berkapasitas 549cc, diproduksi sebanyak 40 unit saja, dalam kurun waktu tahun 1993-1994. Kemudian versi keduanya berkapasitas mesin lebih besar, yaitu 572cc, dan dibuat pada tahun 1995 dengan jumlah hanya 27 unit. Inilah yang membuat motor ini sangat langka dan menjadi sportsback paling sedikit yang pernah diproduksi sepanjang sejarah Dugati. Dengan total keseluruhan berjumlah 67 unit saja yang diproduksi di dunia. Meski terkesan sepele karena konfigurasi mesin ini satu silinder selonjoran, persis mesin motor bebek, tidak seperti mesin sport pada umumnya yang bersilinder tegak ke atas, namun jangan salah, banyak inovasi teknis yang disematkan dalam mesin Supermono ini. Salah satu teknologi yang cukup menarik untuk dibahas adalah bagian keruk asnya yang memakai 2 buah konrot atau 2 buah stang piston. Uniknya hanya 1 buah stang piston saja yang terhubung dengan piston, sementara stang piston lain terhubung pada sebuah langan ayun yang dikaitkan pada mesin. Stang piston yang tidak terhubung pada piston ini tetap bisa bergerak, keduanya membentuk sudut 90 derajat dan bergerak seperti kinerja krek as mesin L-Twin Dugati. Stang piston ganda ini berfungsi untuk memberikan keseimbangan yang presisi, serta meminimalisir getaran yang sering terjadi pada mesin satu silinder berkapasitas besar. Mesin Dugati Supermono sudah dibekali dengan 4 klep dengan teknologi katup desmodromic. Desmodromic merupakan sebuah sistem buka-tutup klep tanpa memakai pair klep seperti yang sering kita jumpai di motor empat tak pada umumnya. Teknologi desmodromic ini memakai nocken as dan juga rocker arm berdesain khusus sehingga kinerja buka-tutup klep saat pembakaran memakai 2 komponen itu saja, alias tanpa menggunakan pair klep. Sistem ini membuat kinerja klep membuka dan juga menutup secara presisi, dengan teknologi desmodromic, tenaga mesin lebih terjaga secara stabil di segala putaran RPM tanpa khawatir adanya kejala valve floating. Desmodromic membuat kinerja mesin sangat responsif di segala putaran. Tak heran, rata-rata motor balap Dugati itu cukup sulit ditaklukkan dan hanya sedikit pembalap saja yang benar-benar bisa memakai motor balap Dugati ini. Contohnya seperti Cassie Stoner maupun Andrea Dovizioso. Kemudian sistem pembakarannya memakai injeksi Weber Marelli seperti yang digunakan pada sports car Ferrari F40 dengan total body ukuran 50mm. Agar supaya pembakaran benar-benar efisien dan selalu stabil, maka dari itu Super Mono menggunakan sistem pengapian Marelli Ignition System. Dengan segala etnologinya tersebut, mesin Dugati Super Mono mampu menghasilkan power maksimal yang luar biasa, yaitu 75 HP di 9.750 RPM dan juga 50,8 Nm di 8.000 RPM. Tentu ini bukan tenaga mesin yang kecil untuk ukuran motor bermesin satu silinder dengan berat 121 kg. Kecepatannya sendiri diklaim mampu mencapai 195 km per jam dalam kurun waktu 11,44 detik dengan top speed yang mampu diraih mencapai 225 km per jam. Performanya ini sangat mengesankan, bahkan hampir menyamai performa sports bike bermesin 600 cc 4 silinder. Karena performanya yang luar biasa, Dugati Super Mono banyak memenangkan kejuaraan Super Mono di berbagai negara Eropa, seperti contohnya Irlandia, Italia, Swiss, maupun negara Eropa lain yang menyelenggarakan balap ini. Selain itu, Robert Holden juga sempat finish di urutan kedua memakai Dugati Super Mono ini di balap Isle of Man titik kelas ringan pada tahun 1994. Sementara untuk Dugati Super Mono versi kedua, diameter pistonnya dibuat lebih besar 2 mm, sehingga kapasitasnya menjadi 572 cc dengan tenaga maksimal yang mampu diraih mencapai 80 hp di 10.000 rpm. Tentunya semua fitur dan juga teknologi ini ada harganya. Harga untuk menebus 1 unit Dugati Super Mono di tahun 1993 dibanderol dengan harga 30.000 dolar atau 2 kali lipat lebih harga dari ZX75R. Bahkan harganya ini lebih mahal 3.000 dolar dari Honda RVF750 atau RC45, super bag homologasi Honda paling mahal saat itu. Pada bulan Januari tahun 2019 lalu, situs lelang Bonham berhasil menjual motor ini seharga 125.000 dolar atau kalau dirupiahkan dengan kurus sekarang sekitar 1,75 miliar. Sebuah harga yang sangat fantastis dan juga tidak masuk akal untuk menebus sebuah sports bike bermesin satu silinder. Terima kasih telah menonton! Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas di video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video-video Bang Rosy selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!